Ya Pemirsa saat ini saya sedang berada di salah satu rumah sakit di Kota Jambi dimana sedang dilaksanakan ya vaksinasi virus COVID-19. Pemirsa seperti kita ketahui bahwasannya saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan ke depannya kita akan melihat bagaimana situasi vaksinasi COVID-19 di rumah sakit pada hari ini. Dan saat ini saya sedang bersama Dr. Ade. Halo dokter. Selamat sore mas. Selamat sore. Bagaimana keadaannya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kesehatan. Untuk situasi saat ini bagaimana terkait vaksinasi di rumah sakit? Ya kami dari rumah sakit Ibu dan anak-anak Anissa selalu mensukseskan program dari pemerintah. Instruksi dari Pak Presiden untuk percepatan vaksinasi di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Kami juga ikut dalam vaksinasi yang diperintahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Baik dokter seperti yang kita ketahui banyak sekali masyarakat yang mungkin masih kurang sadar akan pentingnya vaksinasi COVID-19 bagaimana nih respon dari dokter? Sebenarnya untuk vaksinasi ini adalah ikhtiar kita dari pemerintah untuk kita terbebas dari COVID-19. Dan juga sudah diberikan kepada kami vaksinasi dari Sinovac dan juga baru kita dapatkan vaksinasi Pfizer untuk kita salurkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi. Dan juga kita mengundang kepada masyarakat Kota Jambi untuk beramai-ramai memenuhi dari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Jambi khususnya di rumah sakit ibu dan anak Anissa untuk bisa dilakukan vaksinasi. Sesuai dengan anjuran dari Presiden dokter yaitu akan dilaksanakannya 1 juta vaksin, dosis vaksin setiap harinya. Bagaimana respon dokter dan respon rumah sakit terhadap anjuran rumah sakit tersebut? Baik kita menyambut baik dari instruksi Pak Presiden bahwa 1 juta vaksin dalam satu hari, kita membuat program vaksinasi, kita siapkan satu hari dalam satu minggu yaitu hari Kamis jam 8 sampai selesai untuk kita vaksin dari masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Jambi. Jadi awalnya kita ada mungkin 50 dari masyarakat Kota Jambi untuk divaksin dan kita tambah terus, tambah terus dan hari ini bisa sampai 100 dalam sehari untuk kita vaksin Sinovac ini dan yang baru kita vaksin Pfizer. Baik dokter semoga harapan kedepannya seluruh vaksinasi ini cepat mencapai target sehingga herd immunity atau kekebalan tubuh meningkat di setiap tubuh masyarakat ya dokter ya. Dan semoga kita terjauh dari penyebaran virus COVID-19. Baik terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik pemirsa, begitulah wawancara dari dokter Ade yang merupakan direktor dari Rumah Sakit Anissa terhadap situasi sutikan vaksinasi COVID-19 yang terjadi pada hari ini. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!